Intro Hai Hai Suara kamu bagus Terima kasih Kamu juga narinya bagus Semua teman-teman saya bilang kalau kamu tuh narinya keren Dimana-mana laki-laki pasti suka sama cewek yang pinter nari Soalnya kata-kata Makanya sih mereka seneng sama ini gerakan tubuh yang meliuk-liuk Kalau kamu gimana? Saya juga suka Asal kamu yang nari Habis kamu kalau nari kayak ikan Meliuk-liuk Kamu Mengingatkan saya sama seseorang Oh ya? Tapi udahlah Saya Saya gak mau mengingatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam! Walau om Walau om Apa kabar? Baik om Mau ketemu Risa? Ya kira-kira begitu lah om Bagus Ya kamu mesti lebih berinisiatif untuk meyakinkan dia Bahwa pertunuhan kalian Bahwa pertunuhan kalian mempunyai masa depan yang baik Ya mudah-mudahan om Terima kasih telah menonton! Risa Risa Terima kasih telah menonton! Risa Lui mau ketemu Oke Apa kalian dulu ya Terima kasih terima kasih telah menonton! Risa, saya harap kamu bisa menerima perjodohan ini sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan kita. Ya, asal kamu tahu, saya sebenarnya kurang suka diperlakukan seperti ini. Cuman setelah saya pikir-pikir, kapan lagi kita bisa nyendengin kedua orang tua kita kalau bukan sekarang, ya kan? Itu pikiran kamu, Roy. Tapi saya enggak. Saya tetap tidak mau menerima perjodohan ini. Apapun alasannya. Dan satu hal yang harus kamu ketahui, saya sudah mencintai orang lain. Dan siapapun tidak bisa mengubah perasaan saya sama dia. Tapi itu semua bakal menyakitkan kedua orang tua kita, Risa. Akan lebih sakit lagi jika kita tetap menjalani perpunangan ini. Kamu pikir bilang itu dengan secara paksa kita akan bahagia? Roy, kita yang akan menjalani. Kita yang akan merasakan. Bukan bapak saya, bukan mama saya, dan bukan orang tua kamu. Saya harap kamu mau berpikir untuk menerima perjodohan ini, Roy. Saya tidak mau bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Saya tidak merasa mencintai kamu. Sama sekali tidak. Jadi kalau perkawinan ini terjadi, saya rasa saya bebas melakukan apa saja. Berbuat apa saja semangat saya. Dan kamu, kamu akan memberitahu. Sama panggung. Sama panggung. Sama panggung. Sama panggung. Sama panggung. Silahas gua bahwa itu datang. Yang mudah-mudahan, kamu cepat pergi disini ya. Aduh, kok dia tahu mati gue. Cepat keluar pintu belakang. Sampai kapan sih Des? Kita harus pergi terus. Sudah. Jangan sentimental gitu ah. Gue kan lagi usaha kalau gue kain sama Pak Hari produser yang kaya itu. Kan lu juga yang ikut senang. Cepet-cepet. Cepet-cepet. Sebentar, aduh cepet. Kamu jangan merusak usaha yang sudah saya lakukan satu tahun ini dong. Memang yang kamu pikir gampang meyakinkan si tua bangka itu untuk menikah. Des? Sebentar! Udah sayang kamu pulang ya? Makasih sayang. Des? Ya sebentar. Sebentar ya. Tidak. Kok ungu banget sih? Maaf. Lagi di kamar mandi. Mas kok Tung Ben datang gak telfon dulu? Ngedadak saya kangen sama kamu. Dan kebutuhan saya kasih kesempatan sama Risa untuk lebih mengenal tunangannya. Oh ya? Masuk dulu deh. Kalau begitu, malam ini saya akan kasih kesempatan kepada Mas. Untuk melewatkan malam ini berdua. Mampir yuk. Gak usahlah udah malam. Lagian ini juga motornya Rere. Nanti dia nunggunya kelamaan lagi. Alah biarin aja. Rere kan masih lama di rumah Kak Irma. Ayolah. Sekalian aku kenalin sama Mami Papi. Mereka tuh pengen banget ketemu sama kamu. Ayo dong Jo. Oke deh. Tapi kalau Rere marah kamu yang tanggung jawab ya. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami, Papi, kenalin ini Jody. Penyanyi di pub tempat Hani Nari. Oh, malam, 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 malam. Anda apa kabar? Baik. Jadi ini yang namanya Jody? Pantes. Ini anak kalau sudah cerita tentang kamu, gak pernah mau diem. Oh, Papi. Ayo silahkan bro. Makasih. Pih, Hani di luar aja duduknya. Oke. Saya ke depan dulu. Oke. Orang tua kamu tuh baik ya? Ya baik dong. Emangnya orang tua kamu galak? Ya enggak sih. Tapi kan ada orang tua yang pura-pura galak karena dia gak suka anaknya dianterin pulang sama cowok. Cowok yang mana dulu? Kalau emang cowoknya bertampang preman terus gak sopan, orang tua mana sih yang rela anaknya berteman sama mereka? Hehehe. Tapi kamu harus tahu, Joe. Saya baru sekali loh dianter cowok. Kamu belum pernah punya pacar? Belum. Saya gak percaya kalau ada orang secantik kamu belum pernah punya pacar. Masa kamu gak percaya sih? Hey. Prepare- preparing sama saya yang mana. Take- Jo, kamu lagi ingat sesuatu ya? Jangan-jangan kamu lagi yang udah punya pacar Enggak Kenapa? Penampilan saya ngingetin pacar kamu Enggak, enggak kok Saya baru sekali loh, diantar cowok Jangan-jangan kamu lagi yang udah punya pacar Kenapa? Penampilan saya ngingetin kamu ke pacar kamu Ya Tuhan Kenapa saya selalu ingat Risa Apabila bersama gak disitu Jadi mereka setuju? Bagus? Ya Saya akan cari waktu yang tepat Mudah-mudahan Semua jalan lancar Ya, saya akan bicarakan dengan anak saya Oke Waalaikumsalam Ya Sati Banggirkan supir saya Saya mau pulang Apa? Si Rai ngomong begitu Ya Rai cerita sama papanya Terus Pak Suseno telpon bapak Katanya kamu udah setuju dengan pertunangannya Jadi Kapan kamu ada waktu Kita bisa Bicara bersama Enggak, Pak Risa gak pernah ngomong begitu Ini pasti ulah si Roy Risa gak nyangka ada seorang bajingan Membohong Risa Pak Dari situ kita udah bisa menilai Gimana sih Roy Dia tuh tukang bohong Buat apa sih dia ngomong begitu Risa gak pernah ngomong gitu kok Dia bohongin papa Lewatan kamu Jadi Apa yang kalian bicarakan? Gak ada, Pak Kita tetap menolak bertunangan dengan Roy Membawakan Membawakan kamu Eh, kamu tau gak? Keluar Bias Suseno Sudah setuju dengan pertunangan kalian Sekarang Sekarang kamu bantah Kamu mampu ini dengan papa Hah? Oke Kalau kamu gak bisa putusin Kapan pertunangan itu Biar papa yang putusin Dua minggu lagi Kalian akan tunahan Papa Dan satu lagi Papa gak suka Kalau kamu menghina orang lain Tau Saya harus melakukan sesuatu Saya harus membatalkan pertunangan ini Pokoknya gue harus ketemu sama dia Gue harus temuin Junaidihan Gue yakin dia belum menikah Gue mau minta bantuan dia Buat ngebatalkan pertunangan gue sama si Roy Kalau kenyataannya bener Kalau kenyataannya bener gimana? Lu kan bisa tambah sakit hati nanti Ah, lu terlalu nekat Kalau bokap lu tambah marah gimana coba? Gue gak peduli Sekarang gue dalam perjalanan Duaian gue ya Han Ya udah deh Da Assalamualaikum 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 Jun 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 Terima kasih telah menonton!